Intro Halo, Halo Football Lovers Berjumpa lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak akan membahas tentang masa kejayaan seri A di Eropa. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita simak selengkapnya, Gengs. Check it out! Denggelam di Bali Kejayaan Masa Lalu Pada periode 1990-an, Liga Italia adalah liga terbaik di Eropa dan arena berkumpulnya para bintang kelas dunia. Gemerlap cahaya lampu kamera senantiasa menyeroti kreativitas Zinedine Zidane, ketangguhan Paolo Maldini, ketajaman Filippo Inzaghi, hingga berbagai gol indah hasil tendangan bebas sinisa Mihaclovic. Akan tetapi, masa keemasan seri A mulai meredup seiring berjalannya waktu. Skandal pengaturan skor Galsiopoli, eksodus para pemain bintang, kekerasan, rasialisme, hingga minimnya prestasi tim Italia di ajang internasional, Kini membuat bangku kosong jadi pemandangan biasa di stadion-stadion Italia. Satu persatu pemain bintang pun kini meninggalkan kompetisi yang secara resmi telah ada sejak 1898 tersebut. NIRPRESTASI DI TINGKAT EROPA Prestasi tim-tim Italia di kompetisi Eropa juga jauh dari membanggakan. Pada 2011 lalu, performa kurang memuaskan tim-tim asal Italia di Eropa, membuat negara ini kehilangan satu jatah lolos ke Liga Champion. Italia yang tadinya memiliki 4 tempat di Liga Champion, kini hanya memiliki 3 tempat. Peringkat ketiga seri A juga harus melalui babak kualifikasi sebelum dapat masuk ke Liga Champion. Semakin rendahnya koefisien UEFA, semakin sulitnya menembus Liga Champion. Ditambah dengan kasus rasisme yang masih meraja lela, membuat seri A tidak lagi menarik di mata talenta sepak bola dunia. Era Kebangkitan Seri A Memasuki musim 2019-2020, seri A semakin berkomitmen untuk mengubah wajahnya dan lebih berperan di dunia global. Hal itu diharapkan dapat kembali membangkitkan citra seri A. Sayangnya, dinasti sepak bola di Italia sudah mulai berguguran dan digantikan oleh investor asing. Namun, sisi itu membuat Italia mulai kembali dipandang secara global. Inter Milan yang identik dengan Massimo Moratti sudah menanggalkan identitas tersebut ketika klub diakusisi pengusaha Indonesia Eric Thohir. Dan kini dimiliki pengusaha asal China yang berasal dari Sunning Group. Hal yang sama juga dilakukan oleh AC Milan. Silvio Berlusconi telah mundur dan sempat digantikan oleh pengusaha asal China di Yonghong. Sampai akhirnya diketahui kalau investasi tersebut bermasalah. Namun, dua selep Milan tersebut melakukan langkah yang progresif untuk bisa mempertahankan eksistensi mereka di Italia dan secara global. Akan tetapi, telah 4 kelar seri A secara beruntun menjadi bukti kalau Juventus adalah satu-satunya klub di seri A yang mampu menjaga eksistensi dan konsistensi. Hanya Juventus yang masih memiliki daya tarik dari para pemain kelas dunia. Hal itu terbukti dari keberhasilan mereka menggaet Cristiano Ronaldo dari Real Madrid pada 2018. Juventus menunjukkan kalau mereka memiliki ambisi untuk melebarkan sayap dan bersaing di level Eropa. Pertama, sejak 2015-2016, tak ada wakil Italia di perempat final Liga Champion. Lazio menjadi wakil Liga Italia terakhir yang tersingkir dari babak 16 besar Liga Champion 2020-2021. Untuk pertama kali sejak 2015-2016, tak ada satupun wakil Italia di babak perempat final Liga Champion. Sedangkan, secara keseluruhan, ini adalah ke-6 kalinya. Sebetulnya, tersingkirnya Lazio sudah terprediksi dari hasil leg pertama laga kontra Bayern Munich. Gli Akwilotti menelan kekalahan telak 1-4 di kandang sendiri. Berat rasanya bagi anak asuh Simone Inzaghi untuk membalikan skor agregat pada leg kedua di markas sang juara bertahan. Benar saja, Lazio tumbang lagi dengan skor 2-1 sehingga agregat akhir menjadi 6-2 untuk keunggulan Bayern Munich. Klub berkostum biru langit itu menyusul Atlanta dan Juventus yang lebih dulu tersingkir. Satu wakil Italia lainnya, Inter Milan bahkan sudah gugur di babak rup. Maka, untuk pertama kali sejak 2015-2016, tidak ada wakil Italia pada babak perempat final. Untuknya, kegagalan wakil-wakil seri A itu tidak lantas membuat koefisien UEFA-Italia menurut. Posisi Italia masih amat di peringkat 3 dan relatif jauh dari kejaran Perancis yang duduk di peringkat ke-5. Dengan demikian, Italia masih bisa mengirimkan 4 wakil ke fase grup Liga Champion 2021-2022 dan 2022-2023. Namun, andai tidak segera berbenah, maka jatah mereka bisa saja diambil Perancis yang sekarang hanya diizinkan mengirim 3 wakil. Terima kasih telah menonton! See you, Gangs! Terima kasih telah menonton!